Bugis pertama yang berkembang, yang ada sampai sekarang, adalah yang bermula yang ada di Bukil Latanete ini, di Olonro ini. Itu yang menyebar ke utara, ke daerah wilayah Wajo, ke timur, ke Bone, ke selatan, ke daerah Supeng, dan sampai ke daerah baru. Menurut kajiannya Prof. Dr. Andi Sena Labidin Farid Esa. Ketika saya berpunyun di bukit tempat tumbuhnya, yaitu Walendring, saya disampaikan opo di sana. Karena opo di sana semuanya berbahasa Bugis. Tidak sama itu kita dengar di sini bahwa, Saya bilang, opo, berbahasa Bugis, semua di sini saya dengar. Dia bilang, ini bahasa asli orang lu. Soalnya itu kekerabatannya, kedekatannya lu dengan paman sangat dekat. Karena memang sejarahnya cukup dekat. Nama Alang Kanange sebenarnya, Jadi nama Alang Kanange, Itu sebenarnya diambil, Karena memang di sinilah pernah berdiri sebuah Alang Kanange. Artinya Alang Kanange bekas berdirinya sebuah Alang Kanange. Itulah sebabnya disebut Alang Kanange. Sesungguhnya dalam surat Galigo, Disebut Lataneti. Bahwa di atas Lataneti itu berdiri sebuah Alang Kanange. Alang Kanange, Karena kita berdirinya sebuah Alang Kanange. Alang Kanange. Alang Kanange. Alang Kanange. Alang Kanange. Alang Kanange. Tapi kalau itulah cerita dari awal, Mereka melampilkan cerita. Alang Kanange. Yang kedua, cerita Nero, banyak hal-hal baru yang mungkin jarang didengar oleh masyarakat karena banyak sekali informasi yang kita terima dari penuturan turun-temurun tetapi dilihat dari referensi yang ada agak juga kadang berbeda contohnya dalam surat Galigo disebutkan bahwa langkana di latanete itu sebenarnya langkana menurun artinya itu langkana memang sudah ada disini di atas datang ini sebelum yang punya langkana datang iya karena dalam surat Galigo karena itu ada di referensinya di manusia bugis ada juga di buku yang berjudul Galigo warisan sastra dunia itu dikatakan bahwa 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 lahir di kerajaan langit kemudian diturunkan ke bumi dari bumi diturunkan lahir ke todatoja uriliun dari uriliun lah lesatumpo dibesarkan dan disana disampaikan oleh ayah bundanya bahwa kalau nanti ini anak sudah besar suruh dia mencari tanah warisannya jadi itu tanah 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 cina sebenarnya tanah warisang namanya itu tanah adalah cina dan ia berada di deratang bumi benua tengah sebab pada waktu ia diberikan disampaikan warisang itu dia berada di bumi benua apa namanya dunia bawah itu diturunkan sedangkan warisannya ada di dunia tengah atau di atas permukaan bumi ini sehingga setelah dia besar itu perahu yang mau dipakai semuanya dibuat di uriliun di dunia dunia bawah ya baru diapungkan ke atas dan apa namanya isi perahu itu diberangkatkan dengan berpesan-pesangan karena tidak belum ada satu pun manusia di atas daratan bumi ini jadi dia itu berangkat berpesan-pesangan kecuali petalasaan setumpogi sendiri yang masih bujangan karena itu dia berangkat mencari wilayah tanah Cina artinya Wanwa Cina jadi dalam surat Galigo yang disebut Cina itu adalah wilayah tanah bukan orang sedangkan tanah itu tanah Cina didiam oleh orang-orang yang menyebut dirinya Ugi sehingga setelah sampai di sini di tanah Cina ini maka ini yang menyebutkan petalasaan tumpogi yang menyebutkan di tanah Cina ini sebab aku ini Cina ya bahkan sebelumnya petalasaan tumpogi kemari waktunya diturunkan di bumi masih bayi itu disebut malangkan malangkan Rilatimojong artinya sebelum beliau sampai di sini mencari tanah warisannya begitu ceritanya tetapi yang memberi nama Cina itu sebenarnya seperti tidak seperti yang banyak diceritakan orang di sini bahkan saya pernah membuat satu buku namanya kerajaan Cina dari masa ke masa saya ambil juga itu kata Cina berasal dari kata Cina karena kata Cina itulah yang mayoritas sebenarnya dalam teori bahwa mana kata yang paling senior itulah yang kita ambil sementara ada yang mengatakan berasal dari kata Cina dan semua ada alasannya tapi saya tidak mau lagi bikin apa namanya sampaikan semua itu cukup saya sampaikan bahwa dalam surat lagaligo bahwa kata Cina ini diberikan kepada lesatung bugi ketika diberikan disampaikan tanah warisannya bahwa tanah warisannya ada di atas permukaan bumi namanya Cina itu yang ada referensinya pada surat lagaligo itu diterangkan semua dalam semera internasional di pancana kebukat yang baru tahun 2002 kalau tidak salah jadi tapi banyak juga pendapat yang berbeda karena kata Cina itu dise seolah-olah disamakan dengan orang Cina padahal kata Cina bukan dimasukkan sebagai orang hanya wilayah tanah sehingga ada yang berpendapat Tiongkok tapi saya di sejarahnya itu Datuk Pamana yang ke-38 yang mulia kuata Datuk Tantriampak itu pernah marah sekali kalau daerahnya disebut Tiongkok alasan sebenarnya memang lemah dasarnya yang mengatakan bahwa sebenarnya tanah Cina yang dimasukkan adalah Tiongkok karena yang pertama hanya dua alasan yang diberikan yang pertama makadai metal adai sampai tanah Cina karena alasan Tumpogi ada yang mengatakan sembilan bulan berlayar sedangkan Nasa antara Lu dengan yang ayah pamana kan tidak jauh tidak jauh tapi dia lupa bahwa pada waktu pelayaran dulu belum ada manusia dia itu permukaan bumi ini dia hanya satu perahu dari dunia bawah naik jadi belum ada tentunya belum ada kompas penunjuk arah belum ada penunjuk arah jadi bisa saja dia berlayar bisa bertahun-tahun tidak dapat karena banyaknya gugusan pulau-pulau nah kita ingat bahwa pada waktu dia berlayar itu pemetaan tidak seperti sekarang pada waktu mereka berlayar dia berlayar di atas daratan kita sekarang jadi yang menjadi daratan itu dulu atau pelayaran itu adalah puncak-puncak bukit atau gunung jadi banyak sekali pulau-pulau kecil sehingga susah juga untuk apa saja tanda-tandanya yang dikenal bahwa di atas di atas tanah Cina itu ada berdiri sebuah langkana nah itulah itulah anunya yang ada tanrana apa fiku kisapa yang ada tanah yang ada tanrana jadi maka memang itu tanrana di vanur polelangi ya bolana bolana di asal langkana dua mikilalana Sulawesi tempat kediaman raja disebut langkana tidak ada yang lain di beristir dari banyak buku hanya lu dengan pamanah ya sobat nesu kenal tuh kekerabatannya kedekatannya lu dengan pamanah sangat dekat ya karena memang eh sejarahnya memang cukup dekat ya jadi bahkan pernah saya pernah saya berkunjung ke lu timur itu opo disana hanya banyak mengenal pamanah dia lebih banyak mengenal pamanah daripada wajah ya tapi ada yang aneh pada waktu saya kesana ketika saya berkunjung di bukit tempat tumbuhnya itu wolenring saya disampaikan opo disana karena opo disana semuanya berbahasa bugis tidak sama itu kita dengar disini bahwa kira lu eh kan itu bahasa nolah lain mirip dengan bahasa teraja nah saya bilang opo bimbahasa bugis semua disini kita dengar ini bahasa asli orang lu bahasa asli anas lu ya padahal jan bicaranya berbicara lg bakal abis bagus lah bijcaranya berbicara darik kita mak kata kawan nah di ya bicara tobih rogu hai nasa wala dia tu kita kata ik kami nasa paki kebicaraan, itu tidak tujuh, semula iya makanya alena pakai bicaraan, ternyata alena makanya dia ikut pakai bicaraan, iya karena angkame angkatu aja bicaraan nelue leleleng, nah segera bicaraan nelue itu mengingkali ngikutu, bicaraan nero lupa bulu-buluwe, yaa dan karena berinteraksi dengan para bansawang yang tinggal di perkampungan besar, iya di kota-kota, iya bicara-bicaraan nelue, bicaraan nelue, iya banyak pengaruh dari bahasa-bahasa orang sekitar bercampur dengan orang tur raja, miripin dengan bahasanya orang tur raja, begitu ceritanya jadi memang, memang ini, ini, ini perbukitan namanya sebenarnya wewan wewe, cinas, itu dalam sejarah disebutkan, berada di wilayahnya wolonron namanya baiklah, wabatwana matandri, wolonron namanya, wabatwana matandri, wolonron malampi, jajimana matandri nama lampi jajidengi risafiegye chaahpahan nakkurumanyaya, yasani wolonron Tug Onaang The Arial, Keche de Korong, Batana wilayah Diasa serta nette. Akisura Emac decid energetic such as M 아빠 Question Arizens, Lankanak광 separa klankanai Poli donkkaner lataneti. Dengan Ibu Tolino Ibu Tolilangi Khusus diperuntukkan Kepada Lasatung Pogi Sebagai Raja Cina yang pertama Itulah sekemudian yang menjadi Raja Cina yang pertama Nah sebab Ibu Tolino Itu yang berkembang Bugis pertama yang berkembang Yang ada Sampai sekarang adalah Yang bermula yang ada di Bukil Atanete ini Di Olonro ini Itu yang menyebar ke utara Ke daerah wilayah Wajo Ke timur Ke Bone Ke selatan Ke daerah Supeng Dan sampai ke daerah baru Menurut Kajiannya Prof. Dr. Andi Senalabidim Farid Esha Jadi waktu Kerajaan Cina dahulu Banyak kali Banyak mengalami Masa kejayaan Karena kerajaan Cina Sebenarnya itu dibagi Dua periode Menurut beliau Pertama Periode Masa Berasa sajarah Dalam masa Perasa sajarah Hai Kerajaan Mantap Mus' Banyak Atau kita akan ngomong-ngomong di sini kita berjalan di sini banyak pertanyaan kenapa kita berjalan di sini karena kita berjalan di sini dan kita tidak tahu apa sedangkan ada saudaranya yang ada anak itu mempunyai anak itu mempunyai anaknya contoh misalnya datunya lagosi lama kasus datunya sabang anak berani nama-nama to tapi dari mana Ria jadi itu itu dia menurut kaji ya betul ini nanya nih sama Narya atur menikih Cina kasabat kita ampari kita ampari ada Tuhan asaba eh cita itia pulakewis berikadi apa nasengnya eoro dia karena ceritanya memang memang begitu betul nama Duta Devana Duta tapi lo misalnya memang dia pakai baju dari kulit Oro kira kulit Oro kaya orang-orang negro kayak begitu Pak Bolong makbul melampi bulu luna ya ya jadi eh sangat hina di mata orang dahulu ya kira-kira kongka maku ke muai dimana tuh dan merasa tobekadai orang dari mana ini jadi dengan Melo tapi ya Rotewe dengan menolak yang menolak angka mani bisa nasa raja elangkana lao kira-kira atasya ya bela berita sirotwe ekor lebih menurut ya anukup pendapatku berita sih itu bocoba-bocoba berita sih itu menurut sigi ya maka demagi maka deh angka toeng kali ngacarita maka dayero sumur padadai nancaji nancaji bujung nasabah koro pula pancangan tokona tokona ngapaknya nancaji nancaji bujung nasabah koko yang kedua maka deh tau ekorong kali ngayah Hai karena saya tanya nasengnya seneru bujune bujupada deh ah naiknya kipiknya kilo degara pada ada tuh petanya beritasi atau eh batan erot etan anonri itu karena pasang suruh jadi dapat diyakini bahwa cerita turun-turun mengenai itu eh mungkin ada benarnya ya yang kedua pada waktu saya digadil lagi mah berkunjung ke tanah Cina itu tempat suruh tempat-tempatnya sandar memang sudah jauh ke bawah berarti air itu dari tahun ke tahun selalu susut menurun nah coba kalau kita pikir batal santumpogi mendarat di di padadah ketika generasi berikutnya mendarat lagi dari lu ke Cina yaitu eh yang udah satu atas seberi gading jaman darat digelengi kira-kira tidak kurang dari 200 meter lagi ke bawah berarti air itu memang dari tahun ke tahun selalu selalu mengalami penurunan ye jadi nah bahkan kalau kita ya kaikan dengan ilmu pengetahuan saya pernah membaca sebuah buku bahwa ketika dunia ini terkembang ya jadi kita eh tidak fokus lagi dulu kita kaikan dengan ilmu pengetahuan bahwa ketika dunia ini terkembang yang ada hanya air tidak ada apa-apa hanya ada air jadi air dulu memenuhi bumi ini nah tetapi pernah terjadi tadi menurut itu kajian apa namanya ilmu pengetahuan pernah terjadi air law itu susut sampai eh titik terendah ya lebih rendah dari air laut sekarang mungkin saja itu naiknya kembali pada waktu terjadi apa namanya ya artinya eh pada waktu pemerintahan Nabi ini ya naik lagi kembali pada waktu naik lagi kembali itulah nah tinggal punca-punca gunung dan bukit ya lagi ya seperti pada waktu ketika satu bukit datang kira-kira begitu cukup ya karena memori puluh ya 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 ya